Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali saudara-saudara semua masih setia di channel sejarah dan kisah cerita yang ingin saya bagi kali ini adalah mengenai Kanjung Sultan Agung Hanyokrokusumo Raja Mataram terbesar namun yang akan anda dengarkan bukanlah cerita mengenai beliau dalam segi pemerintahan yang saya yakin sudah banyak di-upload di channel-channel yang lain misalnya penyebuan-penyebuan ke Surabaya Wirosobo Pasuruhan Lassen Tuban dan termasuk ke Pajan bukan itu intinya yang ingin saya bagi adalah mengenai kepribadian Sultan Agung saya rasa banyak dari saudara-saudara yang belum bersa masalah kepribadian dari Sultan Agung jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo atau Raden Nasrangsang itu dinobatkan sebagai Panembahan Ingalogo atau Pangeran Ingalogo pada tahun 1613 pada saat itu sebenarnya yang dinobatkan oleh Pangeran Purboyo dan Kimondoroko adalah Raden Raden Martapura Raden Martapura Raden Martapura itu adalah anak dari Gusti Tulung Ahyu istri dari Mas Jolang atau Panembahan Seto Engkrapya yang sudah dijanji akan dijadikan raja dinobatkanlah Raden Mas Furya atau Raden Martapura itu usianya masih kecil ada yang menyebut sekitar 8 tahun sempat duduk di Dampar Kencono dan pada saat itu juga Raden Martapura langsung mempersilahkan kakaknya Raden Mas Rangsang itu lebih tua adalah pernah kakaknya yang usianya saat itu ada yang menyebut 20 28 sampai 30 tahun untuk menggantikan Raden Martapura itu sebagai Raja di Mataram ada yang dilakukan oleh Sultan Agung berikutnya seperti yang tadi saya utarakan adalah penyerbuan ke Surabaya ke Pasuruan ketuban Lassen dan bermasuk penaklukan atau mendamaikan atau meredakan pemberontakan dari Pajang sekarang saya mulai dari penampilan Sultan Agung penampilan Sultan Agung seperti layaknya orang Jawa kebanyakan badannya bagus cara berbicaranya keras walaupun temponya tidak terlalu cepat beliau memakai kopia dari kain dan kain yang dipakai seringnya adalah berwarna biru dan putih beliau juga memakai sabuk dari emas dan juga cincin yang bermatakan intan jumlahnya ada yang empat ada yang lima dan keris di bagian depan selain itu pernah terlihat pula beliau memakai kain panjang bercorak ukurannya sekitar 5 meter kali 64 cm ada juga yang mengatakan beliau juga memakai terumpah dari kayu dan ketika ada audiensi bertemu dengan para pejabat yang lain beliau merokok menggunakan pipa dari perak selain itu Sultan Agung dilekuskan atau digambarkan sebagai orang yang cerdas rasa ingin tahu yang besar rasa ingin tahu yang besar melengkapi fisiknya tadi hidungnya kecil namun tidak pesek mulutnya datar agak lebar dan wajahnya bulat jadi sorot matanya seperti singa itu yang digambarkan oleh orang-orang yang pernah melihat kanjeng Sultan Agung rasa ingin tahu yang besar dari Sultan Agung misalnya adalah ketika ada kunjungan orang Belanda beliau ingin ditunjukkan peta global beliau ingin tahu dimana letak Belanda Spanyol dan Inggris kalau-kalau sewaktu-waktu ingin berkunjung ke sana kanjeng Sultan Agung juga menanyakan nama-nama dari para utusan yang datang ke Mataram nama Belandanya itu termasuk menanyakan arti dari nama-nama tersebut selain itu kanjeng Sultan Agung juga heran dan penasaran dengan huruf-huruf Belanda beliau sempat mengatakan saya butuh sekitar waktu tiga tahun kalau harus mempelajari dan memahami huruf-huruf ini begitu kata beliau tentang Aksara Jawa beliau juga menyarankan bahwa sebaiknya ada orang Belanda yang tinggal di Istana Kerto untuk mempelajari huruf-huruf Jawa dan itu ada dilakukan oleh salah seorang tahanan yang bernama yang bernama Zan Zeremias yang mempelajari huruf-huruf Jawa di Mataram selain pembicaraan begitu yang biasa saja beliau juga terus terang tentang rencana-rencananya termasuk rencana jangka panjang Kanjeng Sultan Agung juga pernah menanyakan berapa jumlah meriam yang ada di Banten milik Belanda ini mengenai ketegasan dari Kanjeng Sultan Agung dikisahkan adalah lucon bahwa pada tanggal 29 Juni tahun 1623 itu ada empat pembesar Kerajaan Mataram yang bermain Miro Bulani Miro Bulani itu permainan dua biji kemiri yang ditumpuk atas bawah kemudian diatasnya ada bambu yang dibelah panjang dan datar bum bambu itu dipukul dengan paling yang terbuat dari kasu kemiri siapa yang pecah dialah yang kalah permainan Miro Bulani itu bisa ditemukan di musim Sonobudoyo di Yogyakarta nah pada tanggal tersebut ada empat pembesar yang bermain Miro Bulani curang jadi diduga bermain curang mengetahui hal tersebut Kanjeng Sultan Agung lalu memerintahkan untuk mengambil kuda-kuda dari empat pembesar itu dari rumahnya kemudian dibawa ke kota dan dipotong lehernya jadi kuda-kuda itu dipotong lehernya di hadapan empat pembesar tersebut dan disaksikan oleh Kanjeng Sultan Kanjeng Sultan lalu mengatakan kalau empat orang itu nanti curang lagi maka dia akan diperlakukan seperti kuda-kuda tersebut selain itu selain itu Kanjeng Sultan juga terkenal apabila ada orang yang menghadap beliau lalu melihat sekeliling kalau-kalau ada orang lain yang bersama dengan orang yang menghadap itu dan kalau ternyata memang ada orang yang bersama maka akan ditanya apa keperluannya ikut dengan orang yang menghadap beliau tersebut yang juga dikenal baik atau dikenal sebagai sifat dari Kanjeng Sultan adalah setiap mengirimkan para pemimpin pasukan dalam misinya beliau selalu menyertakan seorang pembesar untuk mengikuti pemimpin pasukan itu jenderalnya seperti pengawas yang tugasnya adalah menilai kinerja dari para jenderal-jenderal itu dan hasilnya dilaporkan kepada Sultan Agung bahkan tidak hanya itu Kanjeng Sultan akan memasukkan orang yang dinilai bersalah ini ada orang namanya Antonio Paolo yang dianggap tukang sihir itu dimasukkan ke dalam kandang buaya jadi untuk makanan buaya itu itulah ketegasan dari Kanjeng Sultan Agung sekarang mengenai hobi Kanjeng Sultan Agung pada tahun 1920 Sultan Agung memerintahkan untuk menangkap 200 ekor harimau usaha ini penangkapan 200 ekor harimau ini berlangsung selama kira-kira 2 bulan harimau-harimau itu lalu dibawa ke kota harimau-harimau itu lalu dipanas-panasi untuk menyerang para prajurut yang menggunakan tombak yang duduk melingkar sebutannya itu adu harimau para prajurut yang dinilai berani maka akan mendapatkan hadiah berupa jabatan bisa keris bisa wanita dan juga bisa bahan pakaian selain itu Kanjeng Sultan juga hobi berburu dikisahkan pernah ketika Kanjeng Sultan sedang bersenang-senang dalam suasana berburu tiba-tiba ada seekor kijang jantan yang buas dan mengamuk menuju ke arah Sultan Sultan tanpa dibantu oleh para abdunya dengan sigap menuju kijang jantan itu dengan tombak pendek terbuat dari kayu regu kijang itu kena berdarah parah tapi sempat mendekati Kanjeng Sultan saat itu Kanjeng Sultan sempat berluka di pahanya tidak merasakan apa-apa beliau dan kijang jantan itu langsung mati di hadapan Kanjeng Sultan dari peristiwa itu Kanjeng Sultan sempat mengatakan bahwa anak cucunya nanti tidak usah menggunakan tombak pendek yang terbuat dari kayu regu karena bisa mencelakai cerita ini diperkuat bahwa pada hari Sabtu Sultan memang tidak hadir dalam acara yang bertemu dengan dengan para penggawa atau pejabat di Mataram alasannya Sultan sedang tidak enak badan akibat dari peristiwa dalam perburuan tersebut namun pada hari Senin sampai Kamis itu hari Pasewakan itu Sultan sudah hadir lagi dalam keadaan segar bugar jadi hobi Kanggung Sultan dulu hari mau dan juga melakukan perburuan sekarang kita bahas dari sisi spiritualitas dari sisi bagaimana Sultan mengamalkan ajaran agama atau adat-adat Jawa atau bagaimana sisi spiritualitas dari Sultan Agung Hanyokrokusumo pada tahun 1633 Sultan Agung pergi berkunjung atau bersejarah ke Tembayat ke makam Sunang Tembayat bagi anda yang mungkin lupa jadi selain Kesultanan Mataram itu ada pengaruh besar lagi yaitu dari orang-orang di Tembayat orang-orang Tembayat dianggap sebagai pemimpin spiritual pajang dulu itu santernya mengarahnya itu ke Tembayat jadi ada warga masyarakat yang sebenarnya bisa dikatakan acuh tidak acuh terhadap keraton dan terhadap raja mereka lebih menghormati dan lebih tunduk terhadap tembayat terhadap tembayat itu selama ini hubungan antara keraton dan tembayat kurang harmonis ada kericuan kecil yang ditimbulkan dari tembayat namun memang sepertinya ada jarak karena masing-masing peros itu mempunyai masa sendiri-sendiri sultan pergi penyihara ke tembayat dan sultan itu memugar atau membangun makam di tembayat itu tidak tanggung-tanggung batu-batu yang dibawa dari mataram itu tidak perlu diangkut dengan pedati atau dengan kuda jadi harus dibawa oleh orang-orang yang duduk bersilah dengan dengan berlaku dan dengan sikap yang hormat yang kusuk begitu duduk bersilah sambil memindahkan batu itu secara berantai atau secara berantai beranting atau berantai hutan mengatakan kalau perlu 300 ribu orang dikerahkan untuk mengangkut batu-batu itu itu tidak main-main karena diawasi oleh beberapa itu menggul dan langsung oleh Pangeran Purboyo yang mengawasi hasilnya tembayat menjadi lebih bagus nah dari ziarah atau kunjungannya ke tembayat itu nama sultan semakin harum pada waktu itu juga terdengar kabar bahwa sultan setiap hari itu selalu melakukan sholat jumat ke Mekah begitu jadi setelah dari tembayat justru efeknya bagus pada sultan agung tahun 1633 menjadi tahun yang penting karena setelah kunjungan sultan ke tembayat itu tetapnya pada tanggal 8 Juli 1633 sultan menetapkan tahrik atau penanggalan Hindu Islam Jawa yang baru jadi awalnya tahun jawa itu yang pemulaannya 78 Masehi itu dirubah masih digunakan tetapi perhitungannya tidak menggunakan perhitungan matahari tapi menggunakan perhitungan bulan yaitu dalam setahun itu 355 atau 354 hari itu yang dianut orang jawa yang sekarang akibat dari itu selisih yang dulunya 78 tahun itu selisih antara tahun Masehi dan tahun jawa itu semakin mengecil semakin mengecil jadi kemungkinan nanti juga bisa sama apakah Sultan Agung adalah seorang muslim yang taat iya beberapa keterangan dan catatan dari orang-orang Belanda dan dari keraton itu menyebutkan misalnya pada tanggal 9 Agustus tahun 1622 Sultan menghadiri grebek puasa kemudian pergi ke masjid setelah itu setelah beberapa waktu pemerintahannya kanjung Sultan bahkan mewajibkan seluruh pejabat untuk sholat Jumat bersama beliau pada jam 9 pagi perlu saya tambahkan sedikit bahwa sebenarnya ketika diangkat menjadi penguasa di Mataram pada tahun 1613 itu beliau itu masih bergerak panembahan Engalogo atau pangeran Engalogo kemudian pada tahun 1624 beliau merubah gelarnya menjadi susunan Engalogo karena melalui pertimbangan masa raja gelarnya hanya pangeran kan banyak sekali yang bergelar pangeran susunan Engalogo lalu gelar sultan dipercaya beliau peroleh pada tahun 1641 jadi sebelum beliau menggunakan gelar sultan di Banten itu penguasanya sudah bergelar sultan gelar sultan digunakan oleh penguasa setelah mendapat restu atau gelar itu diberikan dari Mekah ya jadi di istana itu banyak orang berdungu besar dan berjenggot panjang-panjang setiap ada pasir wakan itu setidaknya ada orang-orang-orang itu yang ada ya jadi di pasir wakan itu di kanan-kiri rata menggunakan posonto dan satu lagi siapa yang keturunan kemantaroko itu kemudian di belakangnya ada prajurut menggunakan tombak-tombak kemudian orang-orang biasa dan yang menghadap itu di bawah tetapi di situ pasti ada ulama-ulama yang kemungkinan besar adalah orang-orang Mekah sultan pernah ada usaha meminta bantuan orang-orang Inggris di Banten kemudian seperti yang dilakukan orang Banten mengirimkan orang 18 orang itu ke Mekah menggunakan kapal Inggris itu supaya mendapatkan lisensi sultan namun saat itu usahanya tidak berhasil karena kapal itu lalu dicegat oleh Belanda orang-orangnya ditawan di Batavia namun ada juga sejarawan yang berpendapat sebenarnya gelar sultan agung itu tidak pernah ada pada saat sultan menjabat gelar itu baru muncul pada masa paku bono ketiga kalau dihubungkan pada masa paku bono ketiga itu beliau meminta cara untuk menyusun Bapak Tanah Jawi nah di Bapak Tanah Jawi itulah istilah sultan agung baru muncul memang seperti itu ya di video yang lalu tembok pemisah makan dari Kiagang Mangir itu juga baru ada pada zaman Hamengkubono 23 jadi banyak cerita yang munculnya itu beberapa tahun setelah peristiwanya itu terjadi terjadi wawahu alham begitu sedikit mengenai sisi lain dari Kanjeng Sultan Agung Hanyokro Kusumo terima kasih sudah setia mohon maaf kalau ada kebeda sempurnaan di sana sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh